Pesih Jakarta berhasil menghantam PSM Makassar pada pekan ke-16 Liga 1 2021-2022 Selasa. Namun, Angelo Alessio mengungkapkan sempat marah-marah saat jeda babak pertama. Rohit Chen dan kolega bermain imbang saat melawan PSM Makassar pada babak pertama di Stadion Manahan. Hasil itu membuat Alessio kesal dengan performa pemainnya. Pelatih asal Italia itu mencak-mencak di ruang ganti dan memotivasi pemainnya agar mencetak gol. Hasilnya berbuah manis, persijan menggila di paruh kedua. Kami layak menang, namun di babak pertama kami bermain tidak cukup efektif. Saya marah di ruang ganti karena kami tidak bermain cepat dan justru mengikuti tempo permainan lawan. Ungkap Angelo Alessio dalam konversi pers virtual. Marcus Simic kemudian membuka skor lewat sepakan keras pada menit ke-56 yang dilanjutkan oleh gol kedua dari Osvaldo Hai pada menit ke-64. Breva Tari mengunci kemenangan Persija lewat gol ketiga di menit ke-92. Namun, di babak kedua kami bisa berubah dengan bermain 1-2 sentuhan, tampil lebih menekan dan berhasil mencetak tiga gol, kata Alessio. Akhirnya kami bisa menang dan saya sangat puas dengan kinerja seluruh pemain, sambungnya. Atas kemenangan tersebut, Persija Jakarta kini berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 24 poin. Selanjutnya, mereka bakal menantang Bayangkara FC, sang pemuncak klasemen, pada Sabtu. Namun, ada cerita dibalik tiga gol Persija kegawang PSM. Ini adalah gol perdana Osvaldo Hai dan Breva Tari di BRI Liga 1 2021-2022. Untuk gol Osvaldo Hai, ini sebagai ajang pembuktian bahwa dia belum habis karena terus diterpah masalah cedera dan inkonsistensi. Ketika ditarik keluar pun, Osvaldo bertanya kepada dokter tim kenapa dirinya diganti setelah mendapatkan benturan dengan pemain PSM Makassar. Padahal, ia menganggap masih sanggup untuk bermain. Beda halnya dengan gol dari Breva Tari dan Marcosimic. Breva Tari mendedikasikan golnya untuk almarhumah ibunya yang meninggal dunia bulan September lalu. Sedangkan, Marcosimic mempersembahkan golnya untuk almarhum ayah dari salah satu staff di Persija Jakarta yang juga baru saja berpulang. Respek untuk seluruh pemain Persija. Sampai jumpa di video selanjutnya.